Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya baru dari toko official merchandise-nya Arema Saya beli dua item Jadi yang pertama itu adalah shawl atau apa ya Slayer kali ya namanya ya Terus sama satu lagi saya beli jersey official-nya Arema Nah ini saya mau unboxing dulu shawl yang saya beli Jadi shawl yang saya beli itu adalah seri dari ulang tahun Arema yang ke-30 Jadi ini adalah seri tahun 2017 Dia seri ulang tahun Kemudian dalam satu box ini isinya ada dua Ada dua shawl Jadi yang satu warnanya merah Yang satu warnanya putih Nah ini harga sepaket ya Jadi satu paket itu kalau tidak salah kemarin Sebelum discount itu sekitar 600 sekian lah ya 670 sekian setelah discount itu hingga 400 ribu Kita udah dapet dua shawl ini Dan ini adalah official merchandise Jadi mungkin dari segi bahan dia juga sudah berbeda ya Dengan yang dijual di pasaran Jadi ini memang betul-betul quality-nya yang bagus gitu Terus udah gitu di setiap shawl-nya ini Mungkin karena ini untuk koleksi juga Jadi dia kayak ada nomernya gitu Jadi ada nomernya disini Mungkin menandakan produksi keberapa gitu kali ya Nah ini ada nomernya 56 disini Sama dengan yang ini Karena ini memang satu paket ya Jadi dia ada satu nomer seri yang sama gitu Terus kemarin juga waktu di tokonya Saya ngeliat ada kayak display gitu Saya pikir itu adalah shawl yang dijual ya Jadi mereka display it shawl banyak sekali Dari warna merah, putih, biru, abu, hitam dan lain sebagainya Tadinya saya bermingat beli warna putih Yang ada bintang merahnya Tetapi ternyata kata si pemilik tokonya itu Ini adalah shawl koleksi Jadi memang masuk logika juga ya Kalau setiap shawl itu ada nomernya Nah Nanti aku akan kasih detailnya ke kalian Seperti apa sih serial number yang ada di Apa namanya keterangan di dalam shawlnya ini Nah ini aku buka salah satu ya Mungkin yang merah kalian Buka Packagenya cukup tebal ya Ini ya Dan dia eksklusif Ada tulisan made in Germany Bagus sih Kelihatan eksklusif banget Ini ada opening di sini di bawah Kita buka Kita buka Ini kelihatan enggak penting Ada serial number Ada tanggalnya Terus ada anniversary keberapa Di situ ada made in Germany juga Sebenarnya sayang banget ya Kenapa dia enggak bisa made in Indonesia gitu Masih made in Germany gitu kan Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa Wah ini dia shawlnya Yeay Bahannya alus banget Terus bukan yang Gatel gitu Bukan gitu Jadi kayak emang bagus sih Ini jatuhnya kayak gini Bagus ya Nah ini yang warna merah Mungkin aku buka lagi aja yang warna putih ya Nah ini dia yang putih Jadi Sama sebenarnya sih desainnya Cuma kita punya dua pilihan warna gitu Putih dan merah Keterangan tentang ini Seri apa dan lain sebagainya Lalu yang kedua Item selanjutnya yang saya beli adalah T-shirt Jersey Jadi officialnya dari area mana Nah di toko ini Toko Apa namanya Official merchandise ini Kita jadi bisa Jadi kaos itu tuh Seperti kaos pemain sepak bola kayaknya ya Namanya jersey kayaknya deh Jadi dia tuh atas bawah sebenarnya Cuma kita bisa beli atasnya aja Atau bawahnya aja Jadi kemarin itu Sebelum discount Itu harganya sekitar Rp450.000 Tetapi saya dapet discount 11% Nah 11% kayaknya menandakan Tanggal 11 ulang tahun arema ya Terus Untuk shawlnya 33% kayaknya ulang tahun ke 33 Tahun ini kan 2020 ya Jadi umurnya 33 tahun Karena arema itu kan Dijirikan tahun 1987 Nah terus Jadi t-shirtnya ini Discon hanya 11% Jadi ketika payment sekitar ya Rp400.000 gitu deh Terus Kaos ini Kalau misalnya jersey Untuk pemain bola Itu kan biasanya di belakang ada Nomor seri Nomor nama pemain bolanya Terus Nomor punggung mereka Gitu kan Nah ini kosong Dan terus Official merchandise-nya ini Mereka Tokonya ini Menyediakan Jasa Gratis Jadi kalian bisa Kasih nama Dan nomor punggung Di kaos jersey Yang kalian beli Di official store-nya ini Nah Apa namanya Biasanya Kalau lagi gak antri Ya sekitar 10-15 menit Kita udah selesai lah Udah bisa Udah bisa dinamain Terus udah bisa Di Apa namanya Dikasih nomor punggung Terus kita bisa ambil Tetapi Kalau misalnya antri Ya membutuhkan waktu Yang cukup lama Mungkin kamu bisa tinggal Kaos kamu Yang kamu beli Terus besoknya Kamu bisa ambil Nah Sebentar lagi Aku tunjukin Seperti apa kaosnya Oke Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dapet paper bagnya Seperti ini Jadi ada tulisan Arena FC Official store Kelujutnya Seperti ini Terus Mari lihat T-shirtnya Tadi saya juga beli T-shirt Bikinan mereka sendiri Tapi dia gak ada Boxnya gitu Karena ini kan Official Merchandize Artinya Jersey-nya Apa yang official Nah ini desain dari mereka juga, ini saya beli buat anak saya Tulisannya kayak gini, bahan kaosnya bagus, nanti kita buka yang lain nanti ya Sekarang kita buka yang ini dulu Jadi kita dapet boxnya kayak gini Jadi ini adalah edisi sepuntal setelah juara yang terakhir Bagus banget boxnya, terus ini dapetnya kayak gini, kita buka ya Nah, kayak gini Ini t-shirt yang saya beli Oke Jadi penampakan t-shirtnya seperti ini Dia ada tiga warna, jadi putih, abu, dan biru ini Ini prisenya disini Ini harganya sebelum diskon Rp450.000 Nah, untuk standardnya mereka itu di belakang tidak ada tulisannya ya Nggak ada nama, nggak ada nomor punggung Ini sayap, apa namanya, memanfaatkan layanan mereka untuk kasih nomor punggung dan nama Tuh, ih Yeay Udah jadi Bagus ya Jadi kayak pemain bola bingung Jadi hari salah satu kami ada baripurna di PRD Kita semua sepakat untuk menggunakan atribut arema Saya mau pakai ini nanti hari selasa Nah, saya pakai ini Mungkin juga saya akan pakai salah satu dari shawlnya Entah yang merah merah atau putih Coba, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya Merah atau putih? Terus Apa namanya? Oh iya Kita lanjutin review kaosnya ya Ini bahannya adem banget ya Jadi ini dry fit Bahan dry fit ya kayaknya Jadi dia kayak gila-gila keringat gitu Dan ini bener-bener adem banget Terus Di belakangnya ini ternyata ada logo arema-nya tuh Jadi Jadi dia sama di belakang press juga kayaknya Tapi saya Gak tau nih Ini di pressnya Barengan yang ini Atau kayaknya nih Dari bawaan dari kaos media gradation Seperti ini Emang udah di found Seperti ini Jadi ada di pressnya dulu Lalu ini kan disini Kemudian di bagian depannya seperti ini Ada Ada Sponsorshipnya Ditaro di depan semua Jadi ada Ini Ada apa lagi tuh Tindang Terus Ada Joseph Inspec Investment Ada Revoink Nah ini logonya Untuk logo arema Terus Ini kayaknya Merk t-shirtnya Desi kan Atau ini Apa? Si Si Nah Terus ini juga Kayaknya sponsor nih MS Glow Untuk airnya Kayaknya ini di sponsor kita Nah Seperti itu kira-kira Reviewnya Saya Sangat excited sekali Untuk pake Kawasan arema Sebenernya Saya dan suami Ada beberapa Atribut arema Cuman Tertinggal sih Tidak ada di Kota Malang Jadi Apa namanya Kita bawa kesini Sebenernya Ada juga beberapa Visual Merchandisenya Dan Itu sebelum logonya Berubah Jadi sebelum logonya Berubah Jadi masih logo yang lama Gitu Tetapi sayangnya Kita tidak pack itu Ke kota Malang Jadi Ya udah Itu semua tertinggal nih Atau itu Sebenernya pengen banget Pake logo yang lama juga Tapi ini juga bagus banget ya Ini logo yang baru Seperti ini Loh Itu Nah Mungkin sekian aja Review dari saya Oh iya Dalam kesempatan ini Saya juga mau mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk arema Semoga di tahun Yang ke 33 ini Semakin jaya Semakin sukses Dan semakin mengharumkan Nama arema Di Indonesia Dan di Internasional Mungkin sekian dulu dari saya Terima kasih untuk Tetap setiap menonton Dan semoga Bermanfaat Yang ini bermanfaat Stay tune terus Di channel saya Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh